Kitab Kejadian, Pasal 32 Yaakub bersiap-siap menemui Esau. Yaakub dan seisi rumahnya melanjutkan perjalanan mereka. Malaikat-malaikat Allah datang menemui dia. Ketika Yaakub melihat mereka, ia berkata, Ini perkemahan Allah. Lalu ia menamai tempat itu Mahanaim, artinya dua perkemahan. Kemudian Yaakub mengutus beberapa orang menemui Esau di Edom, di Tanah Seir, Dengan membawa pesan ini. Salam dari hambamu Yaakub. Inilah yang ingin disampaikannya kepada Tuanku. Selama ini aku hidup dengan Paman Laban sebagai perantau. Sekarang aku telah memiliki banyak kambing domba, sapi, galadai, dan budak laki-laki maupun perempuan. Aku mengutus orang-orang ini untuk memberitahukan kedatanganku, Dengan harapan bahwa Tuanku akan bermurah hati terhadap kami. Para utusan itu kembali. Mereka memberitakan bahwa Esau sedang dalam perjalanan menemu Yaakub dengan membawa 400 orang. Yaakub sangat ketakutan dan kecil hati. Ia membagi seisi rumah tangganya. Demikian pula kambing domba, lembu sapi, dan untanya, Serta binatang peliharaan lainnya, menjadi dua rombongan. Karena di dalam hatinya ia berkata, Seandainya Esau menyerang salah satu rombongan ini, Barangkali rombongan yang lainnya dapat menyelamatkan diri. Lalu Yaakub berdoa, Ya Allah Abraham, kakek hamba, dan Allah Ishak, ayah hamba. Ya Tuhan, yang menyuruh hamba kembali ke tanah kaum kerabat hamba, Dan yang berkata bahwa Engkau akan berbuat baik terhadap hamba. Hamba sama sekali tidak layak menerima kasih, Kesetiaan dan kemurahan yang telah berkali-kali kau nyatakan kepada hamba, Sesuai dengan janjimu. Sebab ketika hamba menyeberangi sungai Yordan, Hamba hanya membawa sebatang tongkat, Dan sekarang hamba telah menjadi dua rombongan yang besar. Ya Tuhan, lepaskanlah hamba dari tangan saudara hamba Esau, Karena hamba sangat takut kalau-kalau ia datang untuk membunuh hamba, Dan para ibu serta anak-anak ini. Tetapi Engkau berjanji akan berbuat baik kepada hamba, Dan memperbanyak keturunan hamba, Sampai mereka menjadi seperti pasir di pantai laut yang tak terhitung banyaknya. Yakub bermalam di tempat itu, Dan menyiapkan hadiah bagi Esau saudaranya, Dua ratus kambing betina, Dua puluh kambing jantan, Dua ratus domba betina, Dua puluh domba jantan, Tiga puluh unta betina dengan anak-anaknya yang masih menyusu, Empat puluh sapi betina, Sepuluh sapi jantan, Dua puluh keledai betina, Sepuluh keledai jantan. Ia menyuruh hamba-hambanya berjalan dulu, Sambil menggiring hewan-hewan itu, Sekelompok demi sekelompok, Menurut jenisnya, Dengan berjarak. Kepada mereka yang menggiring kelompok hewan yang pertama, Yakub berpesan, Bila kalian bertemu dengan Esau, Dan ditanya olehnya, Kamu hendak pergi kemana? Hamba-hamba siapakah kamu? Kepunyaan siapakah semua binatang ini? Maka jawablah begini, Semuanya milik hambamu, Yakub, Untuk dipersembahkan kepada tuanku Esau, Ia sendiri ada di belakang kami, Dan akan segera datang. Yakub memberi perintah yang sama, Kepada setiap penggiring kelompok hewan lainnya. Dengan memberikan hadiah-hadiah itu, Yakub ingin meredakan amarah Esau, Sebelum mereka berhadapan muka. Barangkali saja, Ia akan bermurah hati kepada aku, Pikirnya. Demikianlah, Yakub mengirimkan hadiah-hadiah itu lebih dulu, Tetapi, Ia sendiri, Malam itu tidur di kemahnya. Yakub bergumul dengan Allah, Tetapi pada tengah malam, Ia bangkit, Dan membangunkan kedua istrinya, Serta kedua gundiknya, Dan kesebelas anaknya. Lalu membawa mereka, Melintasi sungai Yordan, Melalui tempat penyeberangan Yakub. Sesudah itu, Ia kembali seorang diri ke perkemahannya. Di situ seorang laki-laki bergula dengan dia, Sampai fajar menyengsing. Ketika orang itu melihat, Bahwa ia tidak dapat menang dalam pergulatan itu, Ia memukul pangkal paha Yakub, Sampai tulang sendinya terpelecok. Lalu orang itu berkata, Lepaskan aku, Karena fajar sudah tiba. Tetapi Yakub dengan terengah-engah, Menjawab, Aku tidak akan melepaskan engkau, Sebelum engkau memberkati aku. Siapakah namamu? Tanya orang itu. Yakub, Jawabnya, Namamu bukan Yakub lagi, Kata orang itu, Melainkan Israel. Artinya pahlawan Allah, Yaitu orang yang bergumul dengan Allah. Engkau telah menjadi kuat dan menang Dalam pergumulan dengan Allah dan manusia. Siapakah namamu? Tanya Yakub. Janganlah engkau menanyakan namaku, Jawab orang itu. Lalu ia memberkati Yakub di tempat itu. Yakub menamai tempat itu Peniel. Artinya wajah Allah. Karena katanya, Aku telah melihat Allah, Muka dengan muka. Namun nyawaku terpelihara. Matahari sudah naik ketika ia meninggalkan Peniel. Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya orang Israel sampai sekarang Tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal pahah. Terima kasih. Terima kasih.